Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Riana Reyes Kitchen sebentar lagi bulan puasa pastinya teman-teman suka berbuka dengan yang manis-manis ya seperti saya ini suka banget berbuka dengan yang manis dan gurih nah di video kali ini saya akan membuat Taisago dessert yang benar-benar enak banget manis gurih nyegerin dan bikin adem di perut tentunya bisa untuk ide jualan juga ya cara membuatnya juga sangat mudah dan simple 100% berhasil untuk para teman-teman pemula yang mau mencobanya di rumah sebelum lanjut nonton untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya ya jangan lupa juga follow Instagram saya di Riana Reyes Kitchen 94 Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya yang pertama disini saya sudah mendidihkan air kemudian masukkan 120 gram sagu mutiara sagu mutiaranya ini kita akan masak kurang lebih selama 15 menit ya dan untuk airnya ini saya menggunakan kurang lebih satu setengah liter nah setelah kurang lebih 15 menit sagu mutiaranya sudah berubah ya teman-teman jadi agak besar selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan ini akan kita tutup tutup dulu ya kita tutup dan diamkan selama kurang lebih satu jam setelah kurang lebih satu jam ini sagu mutiaranya udah mateng ya teman-teman sudah tidak ada putih-putihnya di bagian tengah nah seperti ini udah mateng berikutnya saya akan menambahkan 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir satu buah jagung manis kita langsung masukkan semuanya dan ini akan kita masak ya menggunakan api sedang sambil diaduk kita masak kurang lebih selama 10 menit ya sampai jagungnya ini matang nah setelah kira-kira jagungnya sudah matang disini saya akan menambahkan setengah sendok teh pasta pandan kemudian kita aduk dan kita masak sampai airnya menyusut ya dan setelah airnya menyusut seperti ini saya akan masukkan 2 sendok makan tepung tapioca yang ditambah dengan air secukupnya saja ya teman-teman cara memasukkannya ini sambil diaduk ya kita aduk sampai semuanya rata dan mengental oke setelah semuanya mengental seperti ini ini sudah cukup ya teman-teman ini udah mateng dan yang terakhir masukkan setengah butir kelapa muda yang sudah diserut seperti ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan jangan lupa matikan api kompornya ya karena ini udah mateng dan setelah tercampur rata ini kita angkat siapkan panci masukkan 2 sendok makan tepung beras 1 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam dan 1 lay daun pandan kemudian kita aduk-aduk sebentar selanjutnya masukkan 500 ml santan lalu hidupkan api kompornya kita akan masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih dan kental oke ini untuk kuah santannya sudah matang ya sudah mendidih dan kental bisa kita matikan api kompornya dan kita angkat nah disini saya sudah menyiapkan wadah atau tinwall saya menggunakan tinwall yang berukuran 200 ml teman-teman bisa membelinya di toko plastik terdekat ya yang pertama masukkan secukupnya sagu mutiara ke dalam tinwall seperti ini kemudian kita masukkan juga kuah santannya dan setelah selesai jangan lupa kita tabur dengan keju parut untuk keju parutnya ini optional ya teman-teman teman-teman bisa menggunakannya dan untuk yang tidak suka keju juga bisa di skip ya tanpa keju juga rasanya enak banget lakukan secara yang sama sampai selesai dan untuk ide jualan kita bisa tutup ini kita menutupnya dalam keadaan sudah dingin ya jangan lupa kita beri stiker supaya lebih cantik dan lakukan sampai selesai dan taraaa ini dia hasilnya taisago dessert yang bener-bener rasanya enak banget manis, gurih, nyegerin dan bikin adem di perut ya bisa untuk ide jualan juga ini satu resep menghasilkan 10 cup tinwall yang berukuran 200 ml untuk rincian harga modal dan harga jualnya nanti saya cantumkan ya seperti biasa di kolom deskripsi untuk para teman-teman pemula ini recommended banget ya sekarang saya akan cobain dulu Bismillah hmmm rasanya bener-bener enak banget manis, gurih, nyegerin pokoknya ini recommended untuk teman-teman pemula yang mau mencobanya di rumah ya selamat mencoba semoga bermanfaat oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share dan subscribe jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video bye